selamat menikmati kopi bubuk ya, kopi kapal api kalian bisa menggunakan merek yang lain kemudian yang kedua kita menggunakan kuning telur setengah dari kuning telur kita ambil ya kemudian bahan ketiga adalah tomat tomat merupakan salah satu buah yang mengandung vitamin dan mineral tinggi, mulai dari vitamin C, kalium beta carotene dan masih banyak lagi karena itulah tomat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh termasuk kulit wajah terdapat sejumlah mampat tomat untuk wajah yang sayang jika dilewatkan, mulai dari melembabkan kulit kering melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet meredakan peradangan pada kulit merangsang produksi kolagen hingga mengurangi resiko kanker kulit parutan tomat likopen antioksidan yang kuat vitamin C meningkatkan kolagen dan mencerahkan kulit air membantu menjaga kelembaban kulit nama 4 bahan kedua ya yalah kuning telur baik putih telur maupun kuning telur sama bagusnya untuk digunakan dalam membuat masker wajah tergantung dari tujuan penggunaan masker wajah itu sendiri hal ini karena putih telur dan kuning telur mengandung komponen yang berbeda putih telur utamanya terdiri dari air dan protein sedangkan kuning telur lebih banyak terdiri dari sat lemak sat yang berbeda ini tentunya memiliki efek yang berbeda bila digunakan sebagai masker wajah masker putih telur mengencangkan kulit yang kendur mengurangi kelebihan minyak mengecilkan pori-pori sementara kuning telur melembabkan kulit yang kering membuat kulit lebih supel dan kenyal membantu proses regenerasi kulit untuk mengurangi keribut dan jerawat nah guys ya yang akan dipakai ini adalah kuningnya ya kuning telur kaya protein membantu meregenerasi sel kulit vitamin A penting untuk kesehatan kulit dan membantu memperbaiki tekstur kulit lemak sehat memberikan kelembaban pada kulit sementara manfaat kopi kapein mampu meningkatkan sirkulasi darah antioksidan melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas asam klorogenat memiliki sifat anti inflamasi nah teman-teman langsung saja kita akan masuk ke tahap meracik ketiga bahan ini pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu wadah wadah pertama-tama kita akan parut terlebih dahulu tomatnya ini tomatnya sudah dicuci bersih kita parut secukupnya sesuai dengan kebutuhan ini sudah cukup nah setelah itu ditambahkan dengan kuning telurnya ya pecahkan terlebih dahulu kita ambil setengah dari kuning telur ini dan sisanya kita akan simpan dan jadi gelauk nah setelah itu campurkan kedua bahan ini nah setelah tercampur dengan rata kemudian ditambahkan dengan kopi bubuk yang tanpa gula nah setelah ditambahkan kopi kemudian diaduk sampai betul-betul tercampur dengan rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian siap untuk diaplikasikan pada wajah namun terlebih dahulu wajah dicuci dengan menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit kalian ya setelah itu dikeringkan menggunakan handuk kecil ataupun tisu kemudian masker ini diaplikasikan pada wajah merata ya nah setelah wajah kering ya kemudian kemudian masker ini siap untuk diaplikasikan pada wajah ini dia maskernya oleskan merata pada kulit wajah oleskan secara lembut masker ini aman untuk kulit untuk semua jenis kulit ya kalau sudah seperti ini kemudian didiamkan sekitar 10 menit kemudian dibilas menggunakan air bersih dan menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit kalian oke cukup mudah bukan untuk membuat wajah menjadi putih glowing dengan hanya menggunakan bahan alami ini bisa kalian gunakannya 2 kali sehari yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur kemudian maskir ini bisa kalian gunakannya 2-3 kali dalam 1 minggu karena walaupun maskirnya terbuat dari bahan alami gak bisa juga menggunakan maskir tiap hari oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video agung mita selanjutnya wassalam selamat mencoba selamat mencoba